Salam Pikir Lapangan Inilah Isdianto Pantan pemain Diltras Arema dan Putra Samarinda Hari-harinya Kini diisi dengan Dua hobi yang digeluti Fotografer Tentang fotografi dan Sepak bola Isdianto Prestasi tertinggi membawa Arema dan Mana Isya yang suara Isya Suara itu ini Persisam Biala 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 Sulung Terakhir Terang terap Lolos ke Liga 1 Oh ya Liga 1 Arema Sekarang sudah usia berapa Mas Isiri Sekarang sudah masuk Usia Mulai karir Mulai karir itu Awal-awal Jejak pertama Di Persewani Aslinya memang Banyuwangi Di Kecamatan Sempuh style Sekarang ikut Jadi Kejak dulu Masih ikut Benteng Kecamatan Sekarang sudah Kecamatan sendiri Sempuh Kok bisa suka sepak bola Mas Is Ya Lebih secara alam saja Karena sepak bola juga asik buat di kampung Zaman itu kan Kita bisa Sama teman-teman main Usia berapa mulai main bola Kata Bapak saya Bapak saya Ibu saya Iku mulai kecil Sejak sepak bola Ikut klub SSB apa Atau klub kampung saja Zaman dulu Sekolah Dulu gak ada WS ada klub Ikut latihan Awal-awal Diabaikan Tapi Dengan berjalannya waktu Lalu Ikut masuk Cuma masih kategori Masuk Persewangi Junior pernah? Pernah Seleksi Gak masuk Persewangi Tidak Karena apa Disitu Waktu itu Masih aktif Di sekolah Lebih ke Kalau Porsening Pergiatan sekolah Cuma untuk Seleksi-seleksi itu Jarang Jarang minat Ya mungkin masih belum waktunya Cuma Dalam proses Waktu itu Saya mendapat Keluang Saat klub saya Dulu Putra Style Itu Ikut juga Bupati Dan Mengingkirkan Apa itu Juara bertahan Beberapa kali Nah dari situlah Perserikatan Persewangi dulu Melirik Dan Merikut saya Dari situ Berapa Masih sekolah Menyebut tahu Ini di upload Ya Kita tuh Berarti Malah gak pernah ikut junior Saya gak pernah ikut junior Tidak pernah mengalami Apa ya Istilahnya Dila suratin Gak pernah Ya Dila suratin Gak pernah Cuma langsung Kita masuk ke senior Pelatih siapa Ketika itu Persewangi Persewangi itu Masih lokalan Dulu Almarhum namanya Si Saya banyak lupa Pokoknya Senior Senior Dulu Perserikatan itu Yang latih Juga mantan Pemain Pastinya Persewangi Itu masih Mudhayat Itu dulu Pelatihnya Divisi Divisi Internal Itu Divisi Ya Divisi 1 Eh Divisi 2 Perserikatan Ikut juga Di Perserikatan Aktif Untuk di Bali Aku dulu Lebih seringnya Kau bisa ikut ke Bali Ya Biasa temen Awal mulanya Itu Separing partner Jadi ada Ada Satu perjalanan Yang Ini temen Temen saya Senior saya Idola saya Itu sangat Tidak terlupakan Wisnati Amriza Camis Ya Ya Itu Karena Dulu Tim Bali Yang Semilang Ada tim Bali Semilang Itu Di Ownernya Orang Jerman Sering Adakan Partner Uji Coba Uji Coba Di Jawa Nah Saat itu Tim Yang saya ikuti Berkesempatan Uji Coba Dengan pemain-pemain Top dunia Saya melihatnya Itu Ada Jamannya Gelura Dewata Itu Gabung Gelura Dewata Sendiri Tahun berapa Tahun 98 Akhir 99 Jadi 98 Akhir Masuk Kepesiapan Kepesi 9 Kok bisa Masih Ya Karena Diberi kesempatan Sama Senior Senati Oh Diajak Masuk Masuk Agak Bercoyol Lagi Sama Akhirnya Seleksi Seleksi Akhirnya Ya Masuk 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 Kesabaran Waktu itu Saingin Siapa Bekiri Akhir Bagi Jaman itu Pemain-pemain Yang Wah Saya Tidak ada Apa-apanya Menceritakan Kemudian 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 Mulai Mendapat Kepercayaan Pelatih Di Musim Pertama Langsung Tahun 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 Kedua Musim Pertama Musim Pertama 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 Kita Kasih Kesempatan Akhirnya Ya Kepercayaan Yang saya Jangan Terus Di Kelurah Dewata Terus Pindah Ke Deltrans GPD Dulu Ya Di GPD Kan Punya Pengalaman Tersendiri Disitu Kita Punya Lapangan Besar Tapi Tidak ada Penonton Ini Sejarah GPD Tapi Lama-lama Ramai Alhamdulillah Lama-lama Bisa Diakui Kalau Ada GPD Disitu Bertahan Sampai Musim Berapa Mas Keluar 2003 Pindah Ke Arema Kenapa Pilihannya Ke Arema Ya Pilihan Arema Karena Saya Ingin Mencoba Pelaman Baru Ditawari Siapa Pelatih Ketika Ketika Itu Pusisi Di Divisi Satu Enggak Minder Ketika Dari Divisi Utama Main Divisi Satu Semua Sebenarnya Dari Kelas 1 Kelas 2 Itu Sama Saja Berapa Musim Mas Disa Di Sempat Cidra Juga Kenapa Itu Patah Miniscus Apa Itu Sejenis Cidra Biasanya Umumnya Ligamen Ini Miniscus Jadi Lebih Kedalam Lagi Tapi Alhamdulillah Memang Butuh Recovery Lebih Lama Karena Saya Tidak Ingin Kata Profesor 60 Belan Kamu Bisa Main Tapi Pada Kenyataannya Kan Kita Yang Merasakan Istirahat Berapa Lama Satu Musim Satu Musim Tidak Main Bola Tetap Di Kontrak Arema Ini Waktu Itu Arema Sudah Tidak Ada Anggungan Lagi Istilah Lepas Ini Sebuah Koyol Ini Apa Kita Yang Kasian Itu Itu Untuk Halaman Halaman Mungkin Next Lebih Perhatian Setelah Pasca Cidra Itu Memang Seperti Apa Di Kontrak Tapi Bawa Arema Juara Di Piala Indonesia Setelah Itu Setelah Itu Saya Mendarat Di Persijap Cepara Bukan Putra Samarinda Dulu Kondisi Masih Cedera Udah Pule Udah Pule Tinggal Memang Memang Ini Apa Saya Memang Dibutuhkan Untuk Awal Seperti Main Jura Lagi Kenapa Karena Pasca Jura Membangun Kepercayaan Lagi Membangun Psikologis Lagi Lagi Alhamdul Cuma Alhamdulillah Waktu Itu Pelatih Yudi Suriata Pernah Jadi Pelatih DGPD Yudi Suriata Itu Selalu Memberi Kesempatan Saya Terima kasih Dengan Pelatih Pelatih Yang Punya Penilaian Secara Pasca Jidra Memang Butuh Kesempatan Berapa Lama Di Jepara Tiga Musim Pindah Dari Jepara Karena Ada Tawaran Tawaran Dan Waktu Itu Memang Dipanggil Untuk Mencoba Di Sampai Tiga Musim Kepercayaan Dari Persisam Terakhir Sampai Usia Berapa Masih 35 Karena Didera Sebenarnya Disitu Masih Saya Masih Saya Nyatakan Masih Produktif Kenapa Masih Masih Ya Karena Satu Banyak Polemik Yang Memang Berdampaknya Satu Kita Kan Diskor Sama FIFA 2014 Kita Tidak Diberbolehkan Main Sepak Bola Di Indonesia Setelah Itu Apa Yang Harus Dilakukan Dan Lagi Muncul Regulasi Yang Memberah Menjadikan Untuk Senior Senior Yang Lebih Dari 30 Tapi Itu Memang Kojek Mesin Yang Harus Sekitar Tua Nyesel Enggak Mundur Dari Sepak Bola Saya Jujur Waktu Itu Tidak Ada Penyesalan Aku Tidak Nyesel Karena Saya Masih Ada Jalan Lain Untuk Bisa Bertahan Setelah Pensil Dari Sepak Bola Tidak Mau Jadi Pelatih Juga Mas Sempat Sempat Jadi Pelatih Gimana Itu Saya Kembali Kampung Saya Apa Ya Dari Anak Yang Tidak Tau Bola Sampai Mereka Diakui Istilahnya Diakui Dalam Arti Diminati Club Untuk Memperkuat Timnya Malah Yang Uniknya Saya Megang Itu Masih Masa Masa Pemulihan Masa Pemulihan Dan Saya Untuk Membangkitkan Lagi Jadi Setelah Di Arema Berarti Setelah Di Arema Dari Arema Mau Ke Persijab Itu Metode Terapiku Kembali Bermain Dengan Anak-anak Bermain Dengan Gak Pakai Sepatu Karena Saya Ingin Kembali Seperti Dulu Berarti Saya Harus Mulang Kembali Untuk Membangkitkan Kepercayaan Masih Sempat Masuk Proyeksi Piala Asia Piala Dunia Sampai Tahap Akhir Sampai Tahap 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 Tidak Masuk Tim Tadi Pak Sisa Karena Mereka Sudah Ada Kerangka Yang Sudah Ada Kerangka Dan Saya Juga Ibu Ini Momen Sebenarnya Kita Masuk Terima Aku Waktu Itu Jidual Karena Apa Ini Momen Yang Mungkin Tidak Pernah Terlupa Ya Saat Itu Kita Dikembalikan Lagi Ke Globet Kompetisi Berjalan Laktu Itu Main Di Sumatera Daly Serjan Pernah Kanyangan Main Di Daly Serjan Lata Di Pasar Di Daly Serjan Itu Dukan Main Semata Main Semua Harus Punya Sekil Sekil Karate Sekil Itu Cedera Lagi Antel Oh Yang Tergumbal Tapi Saya Tetap Bersyukur Apapun Itu Karena Sudah Masuk Di Sekuat Kerapi Alah Dunia Dan Ketemu Pemain Yang Luar Biasa Back Kiri Siapa Berarti Mas Erol Kemudian Mas Sekarang Bisa Mengenal Dunia Fotografi Gimana Padahal Waktu itu Lebih Banyak Berlatih Dan Bermain Ada Cerita Kenapa Saya Ini Jadi Mungkin Sebagian Teman Menganggap Apa Ya Wartawan Ada Itu Ada Jikal Batanya Saya Harus Menut Jadi Jadi Kenapa Jadi Ada Cerita Bapak Saya Kan Ini Mantan Mantan Pemain Seorang Anak Menanyakan Bukti Itu Sah Dan Bapak Saya Bingung Bukti Zaman Semuno Ya Jadi Akhirnya Bergegas Besokan Harinya Mencari Bukti Real Bahwa Bapak Ini Pernah Jadi Kemain Melalang Guana Waktu Di Jamannya Harinya Dapat Tiga Kali Nama Empat Kali Nama Dengan Gaya Dan Hitam Putih Dari Situlah Aku Berpikir Bahwa Sebuah Momen Itu Sangat Berharga Bukan Dinyilai Dari Nominal Uang Tapi Untuk Regenerasi Anak Sempat Mengkoleksi Atau Mempunyai Kamera-kamera Yang Bagus-bagus Mas Ya Alhamdulillah Dari Perjalanan Itu Saya Bisa Koleksi Beberapa Kamera Waktu Itu Ada Canon Ada Nikon Bahkan Dulu Jaman Masih Belum Ada Merolens Sempat Juara Juga Ikut Lomba Lomba Kalau Untuk Lomba Sebenarnya Dari Saya Sendiri Lomba Tidak Terlalu Saya Prioritaskan Saya Lebih Mendokumentasikan Satu Momen Dimana Saya Belum Tentu Tahun Berikut Bisa Mengulang Kembali Di Sana Sempat Terjun Juga Ke Bisnis Markop Mas Buat Pengalaman Setelah Lepas Dari Sip Ap Hasilnya Gimana Mas Ya Alhamdulillah Satu Pengalaman Yang Bisa Saya Ambil Disitu Sangat Luar Biasa Terima Kadang Teman Teman Yang Saya Bisa Berbagi Saat Kalian Bermain Jangan Lupakan Jangan Sempat Jangan Tidak Membuka Diri Juga adalah diri Anda untuk teman-teman yang punya pemikiran wira usaha Karena untuk membangun setelah kalian mungkin menentukan untuk lepas itu sudah ada Ada satu rencana yang bisa menyambung kehidupan Karena dari sepak bola itu orang-orang banyak berfokus sepak bola Di antara tiga hal sepak bola, fotografi, dan bisnis kuliner Mana yang sekarang ditekuni mas? Saya sekarang lebih ke ini Karena apa? Itu ya saya kumpulin file sebanyak mungkin Mungkin suatu saat bisa bermanfaat Pernah dapat sempatan mutrat pertanian-pertanian besar mas? Ini ada cerita juga lucu Jadi waktu itu kita main di belitar Saya didapat kartu Ikut mana itu mas? Ikut-ikut Jepara Nah saat ikut Jepara saya sudah pegang kamera om Jadi saya nggak main Saya pegang ini pes Jadi gitu Setelah itu ada foto tim Foto tim yang moto itu saya Sudah dipututin pare Season relaxing Anak-anak kaget Langsung tahu saya didakstam saya sama bola dia Jadi dari fotografer sekarang Kalau dibilang apa? Fotografer profesional, penikmat potem fotografi? controversy ya penikmat fotografi saya penikmat fotografi hobi sudah bisa menikmati ya Syukur-syukur kalau bisa menghasilkan enggak pengen balik sebab lagi masih suatu saat saya pasti balik dan saya harus dalam prinsip saya itu mencetak membuat memproduksi tidak memegang yang tinggi yang sudah jadi jadi saya mencari yang tidak kenal menjadi kenal itu satu kenikmatan dalam pengetahuan setelahnya edukasi sepak bola juga tapi masih main bola masih ya isi waktu masih main masih udah kalah sama anak itu masih ada main Oh walaupun saya tidak aktif di dunia bola cuma perkembangan sepak bola ya harus tetap saya ikuti tidak lepas begitu saja inilah Istianto pemain yang bawa arema dan persisam naik ke Liga 1 masih ya pernah mengikuti seleksi timnas prapela dunia di era Iban Collab salam selamat menikmati listen masa kita kita Terima kasih telah menonton!